Sebagai pemimpin, berkata seperti itu, mengatang-ngatai parternya, which is presidennya, ya kan? Kita aja yang dianggap berseberan nggak pernah hati-hati mengatang-ngatai urusan seperti itu. Kita harus menghormati presiden, kan? Menghormati sangatlah. Calon, waktu itu masih calon dong. Coba, saya nggak kebayang. Saya nggak kebayang. Calon, apa, presiden kita terpilih, Pak Prabowo, menyampaikan kan langsung di DPR, ya? Oke. Berapa hari yang lalu, bahwa Perang Dunia Ketiga sudah diambang. Sebenarnya sih gini, menurut saya Pak Prabowo itu cuma peringatan kesekian kalinya, ya? Oke. Jauh-jauh hari, zaman Mas Andri Wijayanto itu masih jadi ketua Lemhanas. Lemhanas. Pak Andri itu zaman Pak Panglima Yudho, dengan kami itu dengan Mabes, bikin kira-kira prediksi ke depan tantangan TNI itu apa. Oke. Menjelang pertemuan itu, saya bertemu dengan ambasador Cina untuk Indonesia. Oke. Ketika kita berdiskusi, dia bilang, prediksinya dia perang Pasifik itu atau Cina akan di, tanah kutip nih, di jahilin Amerika Serikat, apakah lewat Laut Cina Selatan, apakah lewat Taiwan, itu di 2037. Jadi lalu saya ngomong-ngomong Mas Andri, Mas Andri gila nih, kita bakal perang 2037 Mas, kita itu mundur nih. Bagaimana kita membangun postur, membangun organisasi, kesiapan doktrin baru dan lain dan sebagainya, jelang perang itu. Wah serius lu, gue telepon deh katanya. Apa, Dubes Cina kan teman beliau juga. Waktu, sorry, Dubes Cina bilang ke saya 2037. Mas Andri telepon, 2035, perkiraan beliau. Jadi ada kemungkinan lebih cepat nih katanya sekitar 2 tahun. Itu perakiraan ya? Perkiraan. Dan kalau kita lihat, konstelasi hari ini, efek dari Timur Tengah dan lain-lain, bisa sangat-sangat lebih cepat. Itu kenapa saya pulang sebenarnya sebentar. Saya ini nggak lama nih pulang, karena diizinkan, pertama saya harus permit dari rektor, ada 2 tugas saya mau selesaikan. Karena gini, Pak Abraham, Bapak pegang kartu saya sebagai profesor. Tapi sebenarnya saya juga merangkap sebagai ambasador of education and science-nya Rasyal. Oke. Jadi saya kesini juga dalam rangka ketemu beberapa rektor kampus besar untuk kita kolaborasi bersama dengan St. Petersburg University. Utamanya mungkin setelah kunjungan Pak Prabowo bertemu Pak Presiden Putin. Oke. Itu kelihatan sekali beliau sangat bicara tentang bagaimana education dan ilmu pengetahuan ke depan. Jadi kalau Pak Abraham punya ponakan, punya anak, ingin segera ke Rusia, ambil S1, S2, S3, mari kita ke sana. Nah, balik ke konteks dunia. Jadi menurut saya tuh ada yang menarik ya. Pertama, aku tuh harus nyontek. Jadi gini, aku tuh bukan ekonomi ya. Aku tuh bukan ekonomi. Jadi aku membayangkan beberapa jam dari sekarang, 24 kali ini berapa jam nih, Pak Prabowo akan lantai jadi presiden. Tanggal 20. Tanggal 20 kan, aku nggak mau hitung tanggal. Itunya pakai jam aja. Oke, jam. Jadi aku tuh tiba-tiba hitung ya. Kira-kira utang kita tuh sekarang berapa? Jadi tuh problem yang dihadapi ya. Oh, saya ngomong problem aja. Oke. Beliau akan dilantik. Kemudian beliau akan sedang menyusun kabinetnya. Oke. Sekarang ini dalam tiga hari ini. Tapi saya hitung, Januari 2014, hutang kita itu, sorry, 2009 ya? 2,606. 2,606. Akhir jabatan di 2019, hutangnya sudah 4.500 triliun. Oke. Pak Jokowi itu. Akhir masa jabatan kedua, kemarinnya, inilah, 8.502. Luar biasa. Oh my God. Rincian untuk 2024 ya. Januari 8,2 triliun. Februari 8,3. Maret 8,262. April 8,33. Hah, julai berjulai aja nih ya. 8,5 triliun. Artinya apa? Kita itu, hutang kita sekitar 71,60 persen itu pinjaman domestik. Rasio hutang terhadap PDB itu dibawa sama batas 60 persen. Makanya dengan anggaran negara sebegini ketat, presiden ini bagaimana harus mengatur keamanan negara otomatis dalam pertimbangan umum kita konstelasi tadi. Laut Cina Selatan, di mana ada AUKUS, ada Dekuat, yang sudah bersiap-siap. Jadi kalau Pak Abram ikuti latihan mereka, mereka udah jelas. Pokoknya target kita peran di Laut Cina Selatan akan terjadi, kita mesti ngapain. Nah, Indonesia ini punya anggaran terbatas. Sangat dong terbatas. Sekarang kita hitung aja dari hutang segitu kapan jatuh tempo, berapa persen harus dibayar. Kalau nggak salah nih ya, pada tahun 2025, ini sumbernya tuh banyak nih, ada sekitar 90 sumber yang kita baca ya. Itu harus 552,9 triliun hutang. Berapa sisa untuk kita running negara, untuk presiden terpilih kita ini running negara, sementara Indonesia kan nggak bisa dipindahin. Kalau Indonesia bisa disulap nih, aduh jangan di sini deh, pusingnya kita pindahin ke tempat lain yang lebih awan. Kutub gitu, kan nggak bisa. Nah, artinya apa? Lokasi strategis kita, kemudian anggaran pertahanan terbatas, itu akan membuat apa ya, kesiapan militer kita akan terganggu? Pasti dong. Dan bagaimana, apakah kita sekarang sudah harus berpikir bersama-sama negara kawasan? Peran dalam stabilitas regional, Indonesia harus memperkuat. Bukun ya, walaupun kita lihat hutang begitu membesar, ekonomi kita semakin terpuruk, tapi saya lihat postur APBN kita, anggaran pertahanan keamanan untuk di jaman Pak Prabowo itu nanti agak meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Apakah menurut Ibu Kony, itu tetap tidak signifikan menghadapi ancaman-ancaman yang sifatnya? Enggak, kalau dihitung itu, saya kan pernah terlibat-banyak di Kementerian Pertahanan dan mendesain bagaimana anggaran pertahanan kita. Kalau Mas Andi itu bilang saya, kamu itu revolusioner, karena saya nggak percaya kepada minimum essential force. Dari awal saya sudah bilang, konteks kawasan, konteks geopolitik dunia nggak menempatkan Indonesia sebagai negara harus minimum essential, tapi harus maximum essential force. Dan kalau kita lihat, zaman Presiden Sukarno saja, kita baru negara merdeka, kan ada jalan keluar untuk membuat kita jadi macan terkuat di bagian selatan. Kenapa sekarang nggak? Jadi itu yang harus dilakukannya? Nah, dilakukan. Sampai begini, ini seru nih. Tadi malam, kalau ditanya, ngapain sih buku ini sekarang pulang? Tadi saya bilang, ada tugas dari kampus. Ketika saya bertemu kemarin, beliau itu kasih saya buku bagus. Oke. Metode Jakarta. Katanya ini itu sedang hips banget. Saya juga nggak tahu, tapi kalau dikasih dan saya baca sekilas. Ini adalah tentang bagaimana Amerika Serikat terlibat pada pembantaian tahun 65 dan konteksnya ke global situation today. Oke. Jadi ini kalau kita ngomong dan baca ini sekilas ya, kalau itu betul. Ini kan ini sekalian penelitian dan ini orang, ini wartawan. Oke. Sempet tinggal di Indonesia. Oke. Artinya dia tahu banyak dari data-data yang apa yang valid lah. Oke. Maka menurut saya nih, kita tuh harus berpikir, apakah kita sekarang sudah harus memberanikan diri meminta Amerika Serikat. Hmm. Ya. Ya. Kan selama ini dia nyerang Irak, nggak ada yang minta dia tanggung jawab. Ya. Nyerang Afganistan, nggak ada yang minta. Libya, semua juga nggak. Kenapa nggak Indonesia datang dengan buku ini, Metode Jakarta. Kita harus dapat uang nih. Hmm. Betul nggak? Kita minta pertanggung jawabannya, apakah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia? Oke. Di era 65 itu. Saya ini terus terang, bacanya masih masih jauh. Sekilas ya. Tapi dari-dari-dari Eagle View yang saya lihat, itu ngeri banget. Kedua, bagaimana ganti rugi terhadap siapapun yang dituduh atau dianggap atau kemudian kena dampak. Hmm. Ya kan? Jadi kayak ganti rugi, kalau ada yang kalau perang kan ada pampasan perang atau ganti rugi karena perang. Kalau ini nggak, bagaimana dia mesti juga, kita mesti minta apakah mereka, Amerika Serikat harus minta maaf secara diplomatik kepada Indonesia dan itu tidak usah dibayar langsung tunai kalau memang nggak ada uang. Tapi dibayarnya pakai tadi. Apakah latihan latihan militer? Kan latihan militer itu mahal, Pak. Ya kan? Eksosis-eksosis militer. Kemudian dibantu dengan alat utama sisi senjata untuk paling tidak mengalat tanpa patrol. Alat perang kita dikirimin gitu, dibayar pakai alat perang? Semacam itu. Jadi ini kan kita ceritanya mau bantu nih. Kalaupun kita nggak dijakit ngomong sih, tapi kan boleh-boleh aja namanya kita memberikan ide. Karena kalau saya jadi presiden nih, saya bayangin hutang saya segini, saya jadi presiden langsung pertama-tama saya pening dong. Ini gimana nih? Oke, bagaimana menanggulannya ya? Bagaimana menanggulannya dengan hutang segini besar perkembangannya, kedua saya pengen tahu kenapa dia berkembang pesat sekali. Oke. Yang ketiga, diduga dia akan bayar pertama ini, berdua begitu dilantik, maka hutang pertama yang harus dibayar tahun depan itu 552 triliun. Oke. Sisanya tuh berapa untuk running negara termasuk tadi defense untuk mempertahankan diri kita dari ancaman kawasan yang kalau sekarang baca apapun sudah diduga isu apakah Taiwan? Oke. Apakah isu Laut Cina Selatan? Tapi kalau saya bilang, even China sama Laut Cina Selatan nggak ngapa-ngapain, dampak timur tengah yang terus akan kalau nggak bisa kita stop, ini akan kemana-mana masuk ke Asia Tengah, masuk ke kita juga akhirnya. Jadi konflik di Timur Tengah antara Iran, Israel, Lebanon, dan Palestina itu akan berdampak langsung ke Indonesia? Pasti dong, pasti-pasti. Ini bolanya tuh akan besar. Makanya saya bilang yang lebih mengerikan kalau menurut saya ini kalau akhirnya si Ah dan Sunit bergabung. Sekeren. Ini kita nggak tahu loh. Contoh ginilah, ada yang kemarin ngomongin kan, dengan rame-rame ada korban. By the way, kita turut simpati ya, ada korban dari tentara kita yang sedang bertugas menjadi korban ya. Tapi kalau saya terus membaca banyak komentar orang, oh kita tutup aja Malaka. Ya kan, supaya apapun yang terlibat dengan mereka ini akan terganggu gitu. Karena ini kan kita uratna di kawasan. Ada wacana begitu? Ada wacana kan, Bapak baca kan? Jadi wacana tentang menghukum Israel dengan cara begitu. Kalau aku bilang ya, itu backfire ke kita lah. Pertama, itu kan laut, bukan lautan kita. Itu ada laut bebas, milik masyarakat dunia. Kedua, even though kita mau. Oke, oke, kita juga gak perkasa nih. Hei, sekarang gue tutup Malaka kalau lu macam-macam. Kita bisa tutup pakai apa? Seberapa banyak kita bisa patrol, ngusin-ngusin orang di situ. Dan lain-lain. Akan mahal berapa lama kita mesti operasi udara? Operasi laut juga. Sudah pasti kok operasi lautnya kan? Operasi udara kan pengintaiannya kan? Kan seri ekspensif, Pak. Tidak mungkin? Bukan secara anggaran? Kalau anggaran kita sekarang gak mungkin lah. Gak mungkin banget lah. Sekarang dari uang semua yang kita ada, dipotong tadi bayar hutang tahun depan 552 triliun. Oke. Saya tuh wonder, gimana caranya Menteri Keuangan kita besok menjaga ini semua agar kita bisa tetap normal gitu. Dengan, sekali lagi. Oke, tingkatnya. Berarti Jokowi ini Mulyono memberikan beban berat bagi Presiden Prabowo ya? Kayaknya bukan cuman Mulyono ya, Pak. Kita pernah bahas di sini, Pak. Saya ini gak beneran kita sih. Coba waktu itu didegerin kita, Pak. Anaknya ini nih sekarang kan jadi masalah. Emang Tuhan tuh gak tidur? Saya bilang juga. Loh kita lagi anteng-anteng di Rusia ya, Pak. Aku pas bangun dueng apa nih? Fufufafa. Cia! Saya tuh heran setengah mati. Kok ada ya bisa nasib orang yang merasa dia sudah di jalan tol superhighway nih. Udah terbang udah gak jalan di jarak daratan lagi. Tiba-tiba terpentar dan akan terpentar. Kalau saya, Pak, dengar wawancara Bapak dengar Rosuryo, saya juga dengar Rosuryo di beberapa podcast lain. Berat atau kita akan dibilang dan ditetapakan dunia betapa bodoh kita kalau pura-pura gak tahu. Karena ternyata nomornya berhubungan dengan nomor telepon dia saat pendaftaran pendaftaran dimana? Wali kota. Jadi gak bisa dipungkir. Jadi sekarang nih pertama kan saya dipungkiri. Kedua, sampai mana sih dia mau bohong? Yang ketiga, sampai kemana sih saya aja yang baca talon presiden kita yang akan dilantik di kata-katai seperti itu yang sangat tidak pantas. Beginilah, kalau mau dianggap ya. Kan banyak orang berpikir kita berseberangan. Banyak orang kan melihat saya yang berseberangan. Padahal dari awal saya bilang, kita bahas di sini kan? Ibu Koni kan bersahabat ya dengan Pak Prabowo. Saya gak bersahabat lah, tapi paling gak saya gak ada masalah. Pernah ada masalah yang waktu saya meluruskan soal 1760 triliun cara belanjanya. Dan beliau orang yang sportif, saya dipanggil waktu itu ke Kementerian Pertahanan, ada Pak Dasko, ada Pak Sahroni. Dan kita berdiskusi dan akhirnya gak dibelanjakan juga. 1760 triliun itu artinya apa? Beliau mendengar dong. Gak lama dari itu saya kena COVID. Saya kena COVID yang berat Pak, yang delta kalau gak salah. dan saya itu harus di karantina full di rumah sakit angkatan udara. Di Halim. Itu beliau dari Perancis, Itu kirim saya obat. Pak Prabowo itu kayak begitu. Memang dia sama kucingan jadi akhir, apalagi sama orang. Tapi masalah ini kan orang-orang yang, kalau saya bilang bukan sekeliling dia, Pak. Sekeliling istana waktu itu yang menganggap bahaya nih. Bahaya nih. Pecahin, pecahin, pecahin. Makanya seolah-olah bu Koni anti Prabowo. Kalau mereka dengarkan dari awal kita bicara, saya kan udah bilang, Prabowo yes, yang gak yes itu kan, Gibran. Dan sekarang, saya gak tau Pak Jokowi nonton ini gak ya. Kalau dia nonton harusnya dia nyesel dunia akhirat, Pak. Kalau aja dia diem waktu itu dengerin kita ya, kan gak separah ini, Pak. Sekarang lebih malu mana? Lebih malu dulu dia mundur, anak yang gak jadi masuk. Daripada udah sampai tinggal mau dilantik nih, seluruh dunia, ahli-ahli ID semua, mempersoalkan, mempersoalkan, kita satu-dua aja, Pak, jangan ada anak yang lain. Katanya anak yang di, jauh di Mato itu juga ada masalah. Anak yang kemarin juga ada masalah. Gara-gara hamil ada masalah. Yang ini aja deh. Ini gimana, Pak? Dari faktor sebagai pemimpin berkata seperti itu, mengatang-ngatai parternya, which is presidennya, ya kan? Kita aja yang dianggap berseberan, saya gak pernah hati gak mengatang-ngatai urusan seperti ini. Kita harus menghormati presiden, kan? Menghormati sangatlah. Calon waktu itu masih calon, dong. Coba, saya gak kebayang. Saya gak kebayang. Jadi, ya saya berharap aja, ini ternyata omongan itu, saya kan sering ngomong, Gusti Allah itu warasare, ada aja cara aja loh, kok keluar gitu loh, Pak. Oke, semesta alam. Semesta bergerak. Oke, Ibu Kony, kita kembali nih. Kita lihat ancaman perangnya di depan mata kita. Tapi saya sebenarnya gak mau memakai istilah begitu, tapi karena udah terlanjur calon presiden kita menyatakan bahwa ada ancaman perang di depan mata kita karena adanya konflik timur-tengah itu ya. Macem-macem, beliau kan berpikir tentang aspek Rusia-Ukraina, aspek Korea juga, kan segala macam isu di kawasan yang dibangun oleh framing barat lah, kalau saya bilangnya begitu. Dalam keadaan begitu, Ibu Kony, kalau melihat kondisi Indonesia siap gak kita menghadapi situasi global seperti itu? Indonesia ini, masalah kita tuh ada berkat Tuhan terus loh. Kalau bahasa-bahasanya tuh kayak di-bless terus lah. Oke, ada anugrah. Ada anugrah di bumi pertiwi yang tercinta itu. Saya gak tahu apakah dulu para karuhun, kalau orang Sunda bilang karuhun, nenek moyang kita gitu ya. Leluhur kita tuh pernah bahas sangat banyak berbuat baik, saya gak tahu juga. Indonesia tuh selamat-selamat aja loh, Pak. Selamat-selamat ya? Iya dong. 98 harusnya kita leluh lantak, berantakan, survive, ya kan? Nah, sekarang sih moga-moga juga survive. Tetapi kan kita gak boleh berharap dari moga-moga tadi. Makanya harus ada yang dipikirkan. Salah satunya tadi, kalau kita lagi iseng baca buku Metode Jakarta ini, ini kan bisa jadi salah satu tool secara uang. Tidak uang dalam tanda kutip bentuk cash ya. Tetapi bagaimana seperti dulu Bungkano, kan Bungkano gak punya-punya uang amat. Tapi kemudian membangun kita kekuatan pertahanan terbesar di bumi bagian selatan orang mikir tetap kepada kita. Itu bisa kita kejar dengan tadi, mengejar-mengejar dosa Amerika Serikat. Dan saya pikir, saya ini pro-Trump, Pak. Saya itu pro-Trump banget. Karena menurut saya pro-Trump, pro-Putin ya? Oke. Oke lanjut, Pak. Saya mau ngomongin itu ya. Masa ada yang komentar gini loh. Pokoknya mana mungkin bisa tiba-tiba jadi guru besar di apa, di Saint Petersburg Uni gitu lah. Baru berapa bulan di sana. Saya kan baru pergi, Pak Pak. 7-8 bulan. Jadi ini kami curiga. Ibu ini KGB yang ditanam. Jadi ini Pak Abram ya. Banyak orang curiga netizen Ibu Kouni ini agennya KGB. Pak Abram, Pak Abram lucu. Sekarang namanya FSB. By the way, saya itu dulu, Pak. Karena sekolah saya di Israel. Bukan sekolah saya penutupi dia yang bersama. Saya dianggap Mossad. Jadi Ibu Kouni ini dituduh agen KGB, agen Mossad. Agen Mossad udah. Agen KGB, udah. Yang mereka nggak tahu saya tuh semuanya MI6, Pak. Kalau Intel beneran dia nggak bisa kebaca, Pak. Beneran nggak? Dia nggak bisa kebaca. Jadi sebenarnya saya mungkin MI6. Oke. Jadi berarti kalau Ibu Kouni melihat sebenarnya Indonesia tetap punya kesiapannya karena ada anugerah selalu diberikan. Ya, itu anugerah satu hal. Tetapi tetap aja. Jadi gini, Pak. Kalau dalam pertahanan itu, itu banyak hal yang terkait. Oke. Anggaran itu satu hal. Jadi kalau cuma ribut anggaran-anggaran, enggak lah. Oh, jadi bukan anggaran. Enggak. Sebenarnya saya bilang, kalau cuma ini bisa kita pakai yang jadi tools kita nih. Ini saya pengen ada yang baca nih ya. Ini bisa jadi tools bahwa bukti Amerika tuh cawe-cawe terhadap Indonesia dan Brazil mengacak-acak kita. Oke. Ya kan? Menggunakan waktu itu momen Soekarno dan Soeharto gitu. Nah, tetapi kalau saya bilang berikutnya, kita mesti pikirkan, Pak. Kita itu mesti merubah doktrin pertahanan kita. Kalau kita memang concern terhadap ancaman dunia. Oke. Kan kita nggak bisa ngomong ancaman dunia, tapi yang diurusin angkatan darat aja. Jangan dulu. Kita luruskan. Dokterin sekarang sudah tidak tepat lagi dipakai? Tidak, karena sekarang sangat inner. Inward looking. Oke. Sangat inward looking. Yang diperbesar angkatan darat. Saya nggak bilang salah. Tetapi kalau sekarang kita melihat tantangan ke depan seperti apa, kita nggak boleh enggak sudah harus merubah vision kita menjadi outward looking defense. Oke. Ini sudah dirancang oleh zamannya Panglima Yudo Margono. Hmm. Karena Panglima Yudo itu kan beliau angkatan laut. Oke. Jadi memang angkatan laut dan angkatan udara itu vision selalu keluar. Ancaman kan dari luar. Hmm. Beda nih kalau dengan angkatan darat yang doktrin kita itu nunggu dipentung baru kita mentung. Enggak boleh. Kalau diangkatan laut-antang apalagi angkatan udara itu orang baru kepikiran mentung kita nih kita pentung duluan. Oh gitu doktrinnya. Doktrinnya harus begitu. Walaupun saya nggak bilang kita harus ofensif ya. Saya menyebutnya ofensif-pasif. Ofensif-pasif itu kalau ofensif kan orang lagi anteng-anteng negara orang Libya lagi baik-baik diserbu. Iraq lagi baik-baik diserbu itu ofensif. Ofensif. Tapi kalau ofensif-pasif dia cuma lihat gitu oh negara mau niat jahat sama gue nih. Gitu kan. Sama negara gue atau sama rakyat gue kita attack duluan. Nah mungkin yang saya bilang ofensif-pasif itu lebih ke Rusia sekarang. Oke. Dia kan nggak memulai. Dia dimulai nah sekarang dia balas udah semuanya gitu loh. Dia membalaskan atau Oh nabok. Ini kan cuma gara-gara nah amit-amit juga. Kita tuh jangan sampai punya Mulyono kedua dan jangan sampai punya Zelensky kedua pak. Oke. Itu pokoknya dalam era abad 21 pemimpin yang mesti dihidari cuma dua. Tipe Zelensky yang menjual rakyat negara dan lain-lainnya untuk mohon maaf panggung dia. Karena kalau dihitung mesti dia harus berpikir udah deh. Banyak kan nih sekalian yang pemimpin dia bilang udah lu ngalah aja sama Rusia emang lu salah gitu dari pertama kan lu juga nggak kapa orang Rusia juga nggak apa-apa kok. Gara-gara kamu undang NATO masuk harusnya ngamuk kan. Yang kedua jangan sampai kita punya Mulyono baru pak. Jadi Pak Abraham saya inget ya waktu saya kecil tuh nenek saya bilang gini kamu kalau nikah dan anakmu nanti kalau nikah cari ya bibit-bibit bobot jadi keluarga kita itu pak atau apalagi dari saya temen saya main ke rumahnya ditanyain semua bapak kamu siapa kamu anak dimana rumahmu dimana dulu kalau kita denger kan sebel banget pak tapi setelah kejadian Pak Mulyono ini mimpi bibit-bibit bobot itu penting loh pak bener penting loh oke tahan disitu ibu konyi ingin mengatakan bahwa Mulyono ini tidak jelas asal-usulnya ya pokoknya bibit-bibit bobotnya ya seperti ini hasilnya coba iya iya menarik kan oke kan bukan saya aja pak yang kecewa oke jadi itu penting ya bagi seorang pemimpin loh kalau buat anak kita menikah aja penting bibit-bibit bobot apalagi buat pemimpin negara oke kan itu logiknya berapa besar sih kita nikahkan anak dia akan mimpin keluarga sebesar apa maling dua anak kecil lahir iya kan kita KB pak betul gak oke lah negara berapa ratus juta orang lalu kita ngecek bibit-bibit bobot dia ngeri pak jadi kita harus menghindari dua tipe pemimpin oke pertama ke-2 Mulyono 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 ini kan pinter menjual dan itu saya sesalkan pak ternyata saya saya pikir saya itu orang yang sudah cukup matang untuk tidak ditipu oleh penampilan tapi saya adalah kaum tertipu penampilannya kan pak polos baik masuk-masuk got ya kan masuk-masuk kampung masuk-masuk sawah masuk-masuk apalagi gak tau lagi masuk-masuk apalagi saja gak mungkin sekarang coba kita lihat penampilannya dia begitu anaknya terbang pakai superjet pesawat yang mungkin cuma Elon Musk yang bisa pakai dan beberapa orang lain ibu koni gak pakai ibu koni gak pakai private jet dari kesini aduh masih jauh tuh pak oke saya emang cuman apa ya cuma seorang pengajar biasa oke kita masuk seorang pengajar ibu koni ini kan beda banget nih kan ibu koni di luar nih ya di dunia akademik itu kan di dunia luar dunia akademik itu sangat dihargai ya sangat dihargai kebebasannya bagaimana ibu koni melihat dengan konteks di Indonesia kan anda kan termasuk di buru nih di buru ya di buru ya mau ditersangkakan karena bersuara lantang gini iya sih itu menarik ya jadi gini saya senang Pak Abraham Samad tanya itu kalau Pak Abraham Samad mau berkenan mampir di Instagram saya oke itu ada satu momen saya itu pakai kerudung pak oke karena saya itu baru menghadiri upacara gereja ortodoks di gereja terbesar di SMP tersebut namanya Kazan Sabur dan itu memindahkan Abu Alexander Nevsky tokoh agama terkemuka dari gereja Kazan kepada gereja lainnya itu kayaknya upacara yang harus dilakukan 300 tahun lah oke saya ditelepon oleh kantor gubernur kamu mau ikut gak saya pikir nanti ke Indonesia dibilang gue murtad lagi tiba-tiba tapi udah lah aku udah gak peduli lah dicap apa aja udah kepala apa dicap mosat udah KGB udah dicap kabur udah jadi udah lah cap-cap aja yang banyak itu kan yang penting gue jadi guru besar anyway terus saya pake lah saya kesana pak oke jadi waktu kita itu kan kalau di kita kan udah jelas pak begitu datang anggota dewan datang gubernur datang ini datang kardinal udahlah saya di barisan keberapa nih kan ternyata apa-apa yang terjadi begitu kita dari waktu di gereja kita semua berdoa mesti prosesi jalan kaki pak memindahkan abu ini kita dengan dengan para kardinal seluruh Rusia bukan cuma dari St. Petersburg Bapak tau urutannya oke rektor oke kebetulan rektor saya karena kami kampus tertua di Rusia rektor saya bersama kardinal utamanya Rusia baru para kardinal dan lain-lainnya oke baru kita para guru besar oke baru politisi itu di belakang pak para menteri politisi di belakang ya itu pun setelah musik-musik jadi kan di belakang saya itu ada yang bawa-bawa lagu-lagu suci-suci ya ya kan di belakang mereka di belakang itulah kenapa Rusia itu bisa sangat maju pak dia ini kena berapa sekarang itu kalau bapak lihat aja di google negara dengan sanksi paling besar siapa? Rusia selalu Rusia siapa? Iran oke dan berikutnya dan berikutnya pak bagaimana mungkin dia survive ketika McDonald's ditutup dia gak pake nangis gak pake curhat enggak besok pagi dia ganti aja namanya sama mozala ditutup apapun juga bank banknya kan ditutup swift code oke iya kan bikin swift code sendiri apa aja yang dibuat ke mereka mereka bangkit itu loh dan gak ada pak disana tuh gak ada gini playing victim gak ada gak ada disini tuh makanya kalau orang playing victim kayaknya mesti sering-sering ke Rusia biar belajar tidak ada pejabat negara itu playing victim nah jadi bagaimana pokoknya solving problem untuk rakyat solving problem untuk rakyat oke Pak Abraham Samad Pak Abraham jangan kaget lihat rumah saya disana beneran rumah saya tuh keren banget itulah fasilitas dari bagaimana seorang pemikir menghargai menghargai akademisnya oke saya tuh sambil ditanya udah setelah rumah saya yang begitu bagus makanya Pak Abraham Samad kalau kesana mesti mampir ke rumah insyaallah saya untuk punya piano rumah segala macam udah kayak main piano nah ditanya juga mau mobil apa itu lah penghargaan mereka penghargaan mereka karena yang digunakan itu kemudian apa ya mereka tuh ketika mengundang kita mereka tahu akses kita kemana disini kan gak dihitung jadi aksesnya anak kemana nih sebenarnya dia tuh dunianya seluas apa kan saya juga kaget Pak sebenarnya saya ditawarin guru besar saya ditawarin guru besar tiga kampus besar oke di Moskow ya kan kampus kementerian luar negeri itu tersepacem seperti sekolah kembulah gitu kan kemudian sampai tersebut universiti ketiga karena background saya muslim dianggapnya saya itu ingin ke tempat yang muslim terbesar oke Kazan University yang sekarang nanti ada BRICS bulan depan itu tapi kan saya dari awal suka Saint Petersburg kedua hidup di Saint Petersburg itu Pak kayak hidup di Eropa karena gak ada gak ada wajah Rusianya wajahnya sangat Eropa oke gitu jadi Ibu Konit mencoba membandingkan bahwa tersebut penghargaan orang yang hidup di dunia akademisi itu lebih tinggi pengharganya di Rusia daripada di Indonesia bayangkan saya sedang berbangga-bangga cerita pada anak saya pada keluarga pada keluarga murid-murid saya disana anak-anak Indonesia disana tiba-tiba saya baca Pak Abraham Samad ada video tuh Pak Abraham Samad Pak Refli Harun Pak Siapa tuh di gerbang di Kemang ini negara saya ini jadi apa ya ada para pemikir bukan cuma pemikir loh para orang yang sudah ekspert pernah berpengalaman mau berdiskusi tukar pendapat tentang negara tentang negara dan itu dijamin oleh undang-undang saya lupa pasalnya bapak lebih tahu pasal berapa kita boleh kebebasan berpikir dan berpendapat kok digerebek begitu aja oleh preman saya gak tau oleh siapa tapi itu juga katanya katanya preman kemudian katanya ada juga video-video preman-nya salaman-salaman polisi preman yang disuruh tapi kemudian ada juga saya baca polisi sedang mencari para preman jadi udah gak ngerti jadi kadang-kadang saya tuh pikir Indonesia ini kok jadi sedang main drama sejak Mulyono kenapa jadi ketularan ya kayaknya ini mesti stop deh saya dengan segala hormat minta Pak Prabowo drama-drama model Pak Mulyono ini dirhentikan dirhentikan lah dirhentikan PR kita terlalu banyak Pak PR kita terlalu banyak apalagi nih Indonesia ini kan katanya bayi undang-undang bayi undang-undang ya harus membebaskan Palestina mereka sebutnya Free Palestine selama di Papua masih ada isu Papua ingin merdeka saya gak akan pernah bilang Free Palestine karena itu akan backfire kepada Indonesia Free Papua that is my prinsip jadi gak akan pernah keluar dari mulut saya ini Free Palestine karena saya menjaga Papua saya ketika kita bisa ngomong Free Palestine kita tuh udah harus siap dunia akhirat lahiran batin oke ini ya yang pada punya gadget coba jangan main-main nonton-nonton yang gak penting coba deh chat GPT tuh gak jelek-jelek banget saya tuh gak terlalu sepakat kalau chat GPT bilang jelek pak tergantung kita aja pakai buat apa sekarang chat GPT aja if you are the president of republik Indonesia ya which one you have to tackle first Free Palestine atau urusan negara lu dengan ancaman kawasan hari ini google aja nih kalau saya bohong atau chat GPT aja si chat GPT gak bisa bohong dia mesin gak robot dia akan jawab berisi urusan dalam negeri dulu baru ngurusin Free Palestine karena apa karena sekarang aja pak karena impact tadi spillover dari the world that will come di region kita yang ada disini AUKUS dari sini The Quad ada Five Power Defense Arrangement yang menjadi anggota ASEAN gimana kita mau handle kalau kita negara non-block itu negara non-block itu itu sangat bagus tapi itu sangat berharga tapi bukan Kak Bukoni sebagai negara yang hidup menjalin hubungan dengan negara lain kita harus berperan aktif dalam perdamaian dunia iya betul saya gak bilang itu salah itu perintah Soekarno bagaimana tapi inget dong ketika Presiden Soekarno ngomong kita harus berperan aktif dalam perdamaian dunia dan kita harus membebaskan Palestina siapa waktu itu Presiden Soekarno dia pemimpin kelas dunia pak bukan kelas solo bukan kelas yang anaknya kemudian dibebasin apa ngacang-ngacang konstitusi enggak dia Presiden yang dia ngomong Bapak mesti lihat file bagaimana dia disambut di Rusia ketika dia datang Pak ini negara muda datang ke negara antah-berantah yang besar sekali waktu itu negara support power Soviet dong disambut juga kayak bapak mau lihat bapak main-main ke Andri arsim nasional lihat filmnya yang kedua apa seorang Soekarno ini si ganteng pemimpin Brainy ini bisa lihat ini ini gue gak mau kesini lagi kalau lu bikin tuh si masjid senten tersebut jadi gudang gue perlu sholat kalau lu gak roba itu jadi masjid lagi gue gak mau kesini lagi itu kata Soekarno langsung apa Presiden negara adi kuasa itu adi daya itu merubah dirubah makanya sekarang itu masjid senten tersebut Pak itu begitu menghormati kalau gak ada Soekarno itu gak mungkin jadi masjid jadi gudang jadi gudang yang kedua saya kemarin kan ada kunjungan Ibu Mega nah ini saya mau cerita Ibu Mega ya Ibu Mega itu berkunjung dan menjadi aduh saya tuh senang banget jadi gini Ibu itu bukan cuman bukan cuman dapet honoris causa beliau itu bicara di undang bicara sebagai tokoh the governor of brain apa advice untuk brain jadi bagaimana beliau itu berisara tentang kedepan nih kita mesti kerjasama apa dengan Rusia tentang ilmu pengetahuan dan tantangan kedepan Indonesia bayangin loh perempuan ujuk-ujuk dateng ke situ ke kampus tertua ini kan saya udah bilang sama Ibu Ibu kita bahasnya AI Ibu kita bahasnya ini begitu rapat ibu ngomong apa enggak kalau kamu negara besar ibu kuala itu keren banget emang kalau kamu negara besar kamu harus tahu solving gimana volcano bawah laut Indonesia itu kita semua kaget loh karena volcano bawah laut enggak ada yang bikin volcano bawah laut Ibu itu nah kemudian Ibu bicara tentang AI di apa Pak forum rektor apa sih orang bacanya forum rektor Pak forum rektor dari sebuah kampus yang sudah 300 tahun itu benar-benar rektor kelas-kelas kampus dunia juga bukan kelas-kelas mohon maaf ya gitu bukan kelas apa tadi kampus yang bisa ngasih orang doktor harus kosa terus kampusnya di hotel enggak enggak kayak gitu bukan abal-abal nah jadi itu buat kita harus kebanggaan jadi ternyata Bung Karlo itu mewariskan itu yang kedua adalah dari situ ibu kan berkunjung ke Uzbekistan saya akhirnya ikut tadinya saya kan enggak bisa ikut tapi akhirnya saya ikut kenapa karena ibu itu mau berkunjung ke makamnya Imam Bukhari ya ampun saya pernah ke situ Bapak pernah ya sekarang Pak itu lagi diperluas terus udah kayak kita kayak kita ke Makkah jadi wingnya makin lama makin besar makin besar nah sekarang lagi pembangunan kesekian Pak sehingga waktu ibu datang semua disuruh berhenti karena ibu presiden kelima datang dan kita kemudian bisa berdoa Bapak tahu apa yang terjadi dibangunkan musim kan ditulis kok itu tanpa Sukarno kalau nggak ada itu makam Imam Bukhari kemarin menteri menterinya itu mendampingi ibu langsung ngomong ibu ada ide apa nih madame presiden ada ide apa supaya Imam Bukhari semakin dikenal ibu bilang ini kan bukan cuma samarkan Pak ada Bukhara ada apa harus bikin seperti Wali Songo kata ibu jadi dibuat satu visit itu adalah visit juga kayak yang lain Bapak bayangkan enggak itu buat saya Pak ya dulu bapaknya didengerin orang sekarang anaknya yang sudah tidak presiden lagi tetapi karena pemikirannya didengarkan sebuah negara dan minta pendapat dari beliau harusnya nih Pak ya kalau si Fufu Fafat sadar nih mundur deh jauh banget oke kembali lagi jadi ini kan saya udah paham nih cara berpikir ini kita tetap harus berperan ya dalam isu perdamaian nasional jadi gini oke betul isu perdamaian tadi saya udah bilang kan Bung Karno itu bisa bisa jadi terhebat di bumi bagian selatan pertahanan kita karena kerjasama kemudian apa jangan ngomong anggaran ngomongnya apa bagaimana training kita mau dibangun training para prajurit oke ekipmen yang harus dibeli itu apa jadi bukan karena ada anggaran beli ekipmen enggak oh dibalik ekipmen apa yang kita mesti punya cari anggarannya gitu kan jadi dibalik ya iya lalu bagaimana tentang sistem personil kita dibina ya kan kemudian bagaimana infrastruktur dibangun infrastruktur kan enggak selamanya cuman beli pak tapi misalnya gini kita beli alat yang canggih misalnya alat cyber atau alat-alat apa yang sangat sensitif termasuk kapas selam itu kan penempatannya juga infrastrukturnya harus jelas pak enggak bisa di tempat sembarangan atau di tempat itu kan atau berbahaya misalnya tidak bisa terjaga dengan baik kemudian apalagi doktrin kita mesti berubah tadi kan saya udah bilang dari doktrin yang defensif pasif kan di dulu kita sekarang kan defensif pasif harus ofensif pasti harus ofensif pasif karena kita udah mesti ngukur eh ini spillovernya udah bisa kena Natuna nih kita jangan sampai kena Natuna misalnya jadi konsep itu dipakai rusia ofensif pasif menurut saya itu gak sekali kalau rusia makanya begitu Natto baru macam-macam masuk ke kuali dia kejar duluan ya entar dulu lu mau kemana kan begitu kita mesti bikin begitu eh lu mau kemana nih itu kadanya ke gue gitu misalnya kemudian apa tadi doktrin ya kemudian logistik karena gini perang itu mahal di logistik pak kita bisa beli alat bisa beli bisa deploy tapi kan untuk keberlangsungan operasi itu kan perlu logistik system yang bener jadi logistiknya harus dihitung betul dihitung betul dan yang paling penting juga organisasinya seperti apa menurut saya organisasi TNI hari ini juga mesti jelas orang jangan cuman kejar jabatan oke tapi kejar profesionalitas apa bedanya itu kejar jabatan dengan kejar profesionalitas ada kok saya ngerasa gak tau ya ini kalau saya denger paparan mas Andi ya bukan paparan saya mas Andi bicara jadi mas Andi itu kemarin dengan studio 45 nya merasa Jokowi itu mengacak-acak tentara dengan like dislike nah itu udah gak boleh pak jadi like dislike itu gak boleh ada karena kalau aku lebih kepada gini kalau kamu memang pasukan khusus yaudah kamu di pasukan khusus aja jadi sesuatu pun di pasukan khusus jangan diacak lu ke Unhan dulu atau lu kemana dulu untuk dapat gintang atau lu dokter dulu supaya enggak 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 gitu enggak gitu enggak gitu saya enggak masalah orang ngejar dokter ngejar master tapi are you really sure you're going to be serious on it karena kan gak bisa kalau hanya untuk dapat ngejar itu hanya untuk mengejar sesuatu lainnya jadi itu harus dibedakan ya ngejar apa tadi itu ngejar jabatan atau apa itu yang sebenarnya diacak-acak itu disitu pak kalau saya bilang jadi sistem pengkaderannya yang diacak pembinaan pembinaan pelatihannya itu harus jelas jadi menurut ibu kodi sekarang amburado saya menurut mas Andi Wijayanto saya baru dengar paparan yang kemarin maka itu harus direview ke depan harus direview karena Pak Jokowi itu menurut beliau merusak sistem itu termasuk sistem merit sistemnya di everything dia bisa like dislike dia bisa motong angkatan berapa biji karena dia suka seseorang dia bisa pertahankan padahal kan dalam angkatan itu kan tetap aja faktor senioritas faktor jendang karir faktor itu yang harus dijaga ya harus dibenahi pokoknya yang model-model kemain ditabrak-tabrak kiri-tabrak kari oleh Mulyono itu gak boleh terulang itu kira-kira lah jadi bener-bener profesional kita kan pesan reformasi 98 kenapa dipisahkan TNI Pori karena untuk membangun profesionalitas TNI dan kalau saya ditanya hari ini kita udah gak boleh namanya TNI lagi Pak tentara nasional Indonesia apanya yang harus dijaga kita baik-baik aja kok secara nasional oke kita harus menjadi angkatan perang Republik Indonesia angkatan perang yang siap menjaga kita ketika tadi kalaupun kita gak berperang sama orang spillover perang itu jangan sampai mengenai kita direct or indirectly oke menarik kalau kita bicara tentang TNI bicara tentang kepolisian saya ingin mengoreksi sedikit dulu waktu reformasi itu kan kita ingin mendudukan kembali TNI ke porsi sejatinya kita cabut kita cabut di fungsi abri-nya kemudian kita letakkan dia menjadi TNI yang profesional tapi apa yang sesungguhnya yang terjadi sekarang bukuannya kalau saya lihat di fungsi abri yang ada di jaman order baru itu berpindah ke mana Pak? ke polisi ada riset yang saya baca menarik judulnya The Rise of Polri Jacqueline Baker pernah baca? itu belum tapi itu orang mesti diundang di podcast Bapak saya juga ingin dengarkan seberapa jauh sekarang itu swift dari DFI ya ke jadi DFP dong iya kan kalau itu memang terjadi itu memang kita mesti benahin kalau enggak ya kita enggak akan pernah maju Pak ya karena kan dianggap bahwa setelah reformasi tumbuh itu kita sudah benahi TNI tapi bukannya hilang di fungsi abri itu seolah-olah berpindah makanya judul riset itu The Rise of Polri kira-kira menurut pandangan di buku ini gimana apa kira-kira bahwa kalau ini dibiarkan terus ini bisa nanti memang boleh dijadikan alat penguasa dibiarkan terus kalau saya melihat biarkan terus memang udah terjadi kok mau maaf ya walaupun saya di tempat jauh saya kan lihat tuh perlakuan-perlakuan menurut saya kok bisa begini ya gitu aneh bener gitu ini beginilah kita semua enggak buta kita enggak perlu juga mengulang apa gitu tapi masyarakat akan lihat dan ini harus dihentikan sesuatu yang tidak kebenaran itu atau menggunakan institusi untuk kepentingan-kepentingan yang bisa di drive di luar to proxy institusi udah bahasa aku gitu aja lah kalau sampai gak nyambung juga ya mohon maaf ya karena itu bahasa menurut saya udah cukup jelas jadi gini tapi yang terakhir mau aku ngomong soal tadi timur tengah ya soal kita tuh harus membereskan isu Palestina pak saya gak pernah bilang free Palestine ya tapi saya itu kan cukup lama di Israel tapi bukan agen Mossad kan kalau agen Mossad mesti bangga dong susah kan jadi agen Mossad oke oke lanjut nah kita tunggu mungkin kepemikiran-pemikiran Pak Prabowo atau atau kemampuan Pak Prabowo untuk berreformasi bisa menyesalkan yang lebih konkret kayak waktu kemarin dia bicara di Shanghai yang dia bicara tarik garis apa garis karena kita itu sekarang kalau saya pribadi ya saya lebih melihat bahwa mereka tuh punya sikap netral yang secara historis mesti dijaga secara geopolitik dia akan jadi strategis dia menjadi pembatas antara dua gajah yang terus berantem ini ya kan jadi menurut saya itu yang mesti kita jaga harus sekarang digerakkan apakah tidak sebaiknya Indonesia mengambil peran ini kan selama ini peran untuk mendamaikan Israel, Palestine maupun di Timur Tengah itu selalu diambil oleh negara-negara ada di sekitar Timur Tengah apakah gak sebaiknya kali ini karena presidennya Pak Prabowo dia mengambil alih jadi katakanlah dia bawa delegasi-delegasi itu untuk melakukan perdamaian di Jakarta Pak Abraham gimana mau didatangkan delegasi saya kan pernah coba itu dulu saya kan di HMI Pak saya pernah ada di HMI kita mengundang semua negara Islam dan negara apapun lah ya kan apa begitu kita undang Israel marah di kita tuh gini kita tuh mau jadi penengah tapi belum apa udah benjanya sama Israel karena bangsa dikutuk Tuhan karena bangsa apa karena bangsa apa terserah dia bangsa apa maksudnya kita kan harus mengambil peran iya Pak betul tapi sekarang pertanyaan saya contoh lah Gus Dur kurang apa ya kan nah sekarang kalau memang mau ya kan saya udah bilang berapa kali coba jangan cuman bicara soal Palestina dikorbankan berapa karena gini Pak ya kita tuh kalau ngebahas Palestina dan Israel mungkin ada berapa isu kita bahas sebentar tentang kemanusiaan sebentar tentang pelanggaran human rights sebentar tentang pembantaian nah 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 ribu banyak banget siapa yang rebutin Israel cuman satu lu ngerusak negara gue lu teroris titik jadi satu negara ini konsisten yang kita ini mencelai-mencelai mencelai-mencelai mau apa sebentar mau melipatkan sebentar mau menghapus Israel dari muka bumi come on lah gitu lah jadi kalau saya bilang Indonesia mau serius gampang lah Pak Prabowo akan menjadi menjadi tokoh yang mampu berbahasa dengan baik mungkin juga dalam parlez Fransai undang tuh Perancis dan Inggris dudukkan negara-negara mereka kok dan tadi kalau memang solusi dua negara gak bisa beres solusi tiga negara ada terus disini kan keren pak jadi gak seberat itu tapi kalau saya warning tetap be very careful using the free Palestine words because in a minute itu akan berbalik Papua akan menjadi free Papua dan seberapa besar Indonesia kuat menjaga itu jangan salah pak sekarang kan musim proksi mana kita tahu di tanah Papua itu sudah ada siapa ngapain berapa orang sudah di brainstorming berapa orang menyamar jadi apa we don't know so we have to be very careful jadi itu yang akan kita hadapi ya kalau kita salah langkah kira-kira seperti itu kalau kita terus mempertahankan wakil presiden yang mohon maaf saya gak teruskan kata-kata saya karena kasihan Pak Prabowo-nya jadi nanti Pak Prabowo capek oke gitu makanya Pak Prabowo harusnya harusnya bisa aman harusnya bisa aman sekali lagi tapi ada yang mesti dipertimbangkan yang mau saya sampaikan adalah satu pak ya berada di Rusia itu saya merasa bahwa itulah kenapa kita para petinggi negara kita itu jangan cuman ngundang akademisi hanya sebagai pelengkap penderita oke Indonesia begitu ya iya Pak menganggap pakai event apa aja kementerian apa diundang akademisi itu tapi udah cuman pelengkap penderita udah pernah ngundang pikirannya gak dipakai Pak udah kayak pake template aja template-nya itu aja jadi Pak akademisi diundang tuh hanya untuk pengembira justifikasi atau pengembira no 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 stop to do that sekarang itu adalah abad inovasi abad pemikir kalau kita gak berani kita gak mungkin bergerak kalau memang Indonesia hebat nih udah jangan cuman memaki-maki begini atau mau ini mau itu enggak berani gak kita boycott Israel produknya semua tapi bukan cuman boycott loh then you have to produce yourself oke itu baru keren oke bener gak Pak oke kalau cuman boycott sehari-sehari dua minggu buka lagi ya semua juga bisa oke terima kasih Ibu Kony luar biasa edukasi pencerahnya mudah-mudahan apa yang Ibu Kony sampaikan ini membuka mata kita lebar-lebar ya melihat ada di negeri seberang dan realitas yang ada di negeri kita sehingga kita tidak terjebak di dalam ketepurkan last but not least Pak ini kalau Indonesia gak berubah akan terjadi brain apa apa namanya kekosongan pemikir karena kita pasti akan ada banyak orang di lamar keluar pasti oke termasih Ibu Kony kalau saya udah sudah terlamar saya oke ya 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 selamat menikmati